Corona makin merajak lela boy, dimana-mana Gue sarankan lo, jika berangkat dan pulang kerja, jangan menggunakan baju yang sama Oke, berangkat seperti ini Gue ini baju gue boy Lagi kita pulang, kita harus berbeda baju boy Karena sangat berbahaya boy Ya, melengkapi selain mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker Terus cuci tangan pakai sabun, kemudian physical distancing Maka lo orang juga harus ingat, baju kalian, kalau masuk rumah, jangan pernah sama boy Baiklah, ini adalah tips Oh maaf, ini pengalaman pribadi gue boy Gue gak pernah menghancurkan lo orang, nanti jangan kesalahan lagi Ini pengalaman pribadi gue boy Jadi, gue ketika berangkat dan berangkat menggunakan baju seragam seumpama Ketika gue pulang, jadi gue menggunakan baju yang lain Karena di tempat kerja atau dimanapun, kita gak pernah tahu Potensi untuk terpercik virus corona Oke, jadi ini pengalaman gue boy Sorry, sorry Gue gak mau menghancurkan lo orang Tapi pengalaman gue ini Ya, terserah Mau diambil atau tidak Itu bukan lusun saya Karena saya ini di channel pribadi saya Hanya untuk sebenarnya pengalaman saya boy Alright All, semua yang gue share ini sebenarnya pengalaman saya boy Jadi, bukan menjadi barometer Silahkan Thank you very much Alright, this is my mask girl Dan ini yang sanitizer gue boy Bagi senjata Terus terang Jangan tiru ya Karena ini hanya pengalaman pribadi Eh, tapi gue juga gak boleh memaksa lo orang boy Gue hanya berbagi Dengan diri gue sendiri pengalaman gue boy Ini yang sanitizer gue dan ini masker gue Tidak ada satu hal Psikal distancing Dan baju ini sangat Rawan boy Apalagi gue bekerja di tempat yang bener-bener rawan Terjadi Puskesmas boy Ada beberapa orang Jadi mereka menghancurkan lo Saya tidak menghancurkan ya Cuma saya memberi contoh Eh, bukan memberi contoh juga Ini pengalaman pribadi gue boy Di tempat lain justru lebih ini Jadi mereka berangkat Dengan baju seragam Mereka di Mereka menyimpan seragam sendiri Kalau gue Tipsnya Gue sendiri nih ya Jadi berangkat kita dengan baju yang lain Pulang juga dengan baju yang lain Masa kita karantina di plastik Kemudian kita rendam Rendam nyuci-nya pun lain Saya nyuci sendiri untuk saat-saat seperti ini Oke Jangan ikutin Karena ini pengalaman pribadi gue boy Bye Oke, sesuai dengan tips gue boy Kerjaan seperti itu Sangat berpengaruh dan Aduh Sangat beresiko Untuk itu gue Tidak mengancurkan Tapi kalau gue pribadi Gue akan ganti baju Kalau pulang Jadi keluar masuk rumah gue Tidak akan sama bajunya Karena resiko besar Oke Mandinya di mana? Mandinya Gak apa-apa Masa ini untuk meminimalisir Ini pengalaman gue Boy, gue gak pernah Mau mempengaruhi kalian Untuk melakukannya Jangan lakukan di rumah Tanpa pemahaman yang jelas Supaya tidak terjadi Salah sangka Oke, terima kasih Sebelum berangkat kerja Kita ikutin dulu Perjalanan orang-orang yang dia Berhasil ya Orang yang gak pakai masker Nih, coba nih Kalau low the sun Tuh seorang doang Sementar orang gak pakai masker Bagong asimnya kayak gini Nih Masker Lu coba berhatiin Orang yang pakai baju biru Terlalu parah lagi Boy Dia udah pakai masker Tapi dia mau lupas masker Kayak mau kena Abok juga Masker Dia coba berhatiin Kena kepat juga nih Orang-orang yang terasa Gambirin Boy Masker Ayo Masker 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 Mudah 혁 Asker